Intro DPWLDI Riau bekerjasama dengan Bank Syariah Indonesia atau BSI dalam pemberdayaan ekonomi umat Pertemuan itu dilaksanakan di lantai 2 Masjid Luhur Mirtaul Huda, Kelurahan Tangkerang, Kota Pekanbaru Ketua DPWLDI Riau, Imam Suprayogi mengatakan Pertemuan itu sebagai tindak lanjut MOU DPP LDI dengan BSI beberapa waktu lalu Ia menegaskan LDI terus berkontribusi terhadap bangsa melalui 8 pengabdian LDI untuk bangsa Salah satunya pemberdayaan ekonomi umat melalui ekonomi syariah Ini dalam rangka menindaklanjuti MOU DPP LDI dan juga dengan BSI pusat Dan kemarin sudah dilaksanakan webinar adalah untuk membentuk PIC LDI level Provinsi Riau dan BSI cabak perwakilan daripada Provinsi Riau Dalam hal adalah melekor kerjasama yang sudah disepakati antara DPP LDI pusat dengan BSI Ia menyebut LDI Riau mempunyai 24 usaha bersama atau UB yang berada di tingkat PC LDI seprovinsi Riau Ia juga berharap kerjasama dengan BSI dapat membantu UB dalam pemberdayaan ekonomi umat sehingga terwujud ketahanan keluarga Dalam kesempatan itu, segmen non-payroll Department Head PT Bank Syariah Indonesia Tony Budi Kartono mengapresiasi kinerja LDI dalam pemberdayaan ekonomi umat Ia menegaskan pihaknya akan membantu UB yang bernaung di bawah LDI dan akan memberikan akses layanan khusus untuk LDI dalam pemberdayaan umat Klik like jika menyukai video ini dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDI TV Alhamdulillah hijazakumallahu khairah telah menonton